Dah komplit lah pemain asingnya Satu dari luar Asia dan satu dari Asia Bersama dengan Iman Bata dari Sikambal 2 TV Dimana kita akan membahas tentang persiapan Salah satu tim yang berasal dari Giawa Timur Siapa lagi kebukan persela lamongan Yang kalau di Medan kalian tengok Banyak kali mereka jualan Ayam penyak lamongan Makanan-makanan lamongan Yang memang enak sekali Tapi kita akan melihat bagaimana persiapan mereka Dengan ya dua naturalisasi Dua mantan pelatih PSMS Medan Dan satu anak Medan Yang bisa saja menjadi mimpi buruk Buat tim-tim Sumatera Utara Tetapi tim Sumatera Utara Pastinya akan tetap gilas ratakan Ribak Sunde dan Rambas Krina Siapa-siapa saja pemain dari persela lamongan Kita akan lihat dong-dongan Setelah di musim 2021-2022 Tim Laskar Joko Tinggir terjerembap Ke Liga 1 Maka pihak manajemen persela langsung bergerak cepat Dengan merekrut pelatih Kepala yang bisa dikatakan cukup berpengalaman Beliau pernah membesut Persi Bandung, PSMS Medan, Persibaya Surabaya Kemudian kalau gak salah aku Barito Putra juga Lalu Persi Kabu Siapa lagi kalau bukan Coach Jajang Nurjaman Selamat datang Coach Jajang Dan dengan langsung cepat mendatangkan pemain-pemain yang bisa dikatakan Seperti di awal aku sampaikan agak mengerikan sebenarnya ya Walaupun mereka harus takut dengan tim-tim Sumatera Utara Kalau mereka takut Lalu Coach Jajang Nurjaman sendiri dibantu oleh pelatih Keeper yang bernama Erik Ibrahim Kemudian juga ada asisten pelatih Sandy Octavian Yang kalau aku tidak salah beliau Sandy Octavian ini bersama dengan Coach Indra Safri Dengan Coach Sari Gultom bisa membawa Indonesia setelah 1991 Akhirnya mendapatkan emas di Ajang Sea Games Nah itu dari sisi pelatih Belum lagi ada pelatih fisik BK ya Bang Budi Kurnia yang cukup baik ketika di PSMS Medan Jadi bisa dikatakan ya inilah kuartet pelatih dari Sampai saat ini dari Persela Lamongan Dan saat ini kita akan kenalkan pemain-pemain dari Persela Lamongan Untuk anda semua Baiklah doang-doang Kali ini kita akan memperkenalkan penjaga gawang Dua penjaga gawang sampai dengan saat ini dari Persela Lamongan Yaitu pertama itu adalah Samuel Raimas Samuel Raimas ini adalah musim lalu memperkuat semain padang Aku masih ingat ketika gol Bustumi ya tenangan bebas di teladan Hahaha SMS menang 1-0 Tapi liga tidak lanjut Itu adalah penjaga gawang pertama Kemudian yang kedua itu ada Yogi Triana Yogi Triana Kemudian dari sektor stopper atau pemain belakang itu Mereka dari back tengah ada Ahmad Wahyudi Kemudian ada Ihwan Cip tadi Ada Wildan Syah Kemudian ada Ajisaka Nama Ajisaka mungkin agak populer ya Kalau di Liga Indonesia Kemudian belum lagi ada informasinya Ada Fabiano Beltram yang sedang proses negosiasi Atau bagaimana Jadi kalau sempat Fabiano Beltram itu jadi masuk Atau pindah dari Persisolo ke Persela Lamongan Maka akan terjadi reuni Kemudian akan ada tiga naturalisasi Yang di Persela Lamongan Yaitu yang sudah sah itu Eskobar Kemudian ada Papa Herman Jumapo Anjay Kemudian kalau di posisi back kiri ada Jahran Fahyad Kemudian di sisi back kanan ada Raffiudraja Gelandang bertahan ada Takwir Rahman Kemudian ada Agung Pribadi Kalau Gelandang serang mereka mempercayakan Kepada pemain Cili ya Pemain Cili yang sudah mereka beli juga Ada Mat Lagos Yang kalau gak salahku Mat Lagos ini juga Ya walaupun timnya kurang begitu dikenal Tapi dari Cili Cili itu selalu memiliki apa ya Punya semangat yang sama ketika Berlaga di Indonesia ya Kalau di PSMS Jemiro Jas Terus si Arembu Teresa Itu aja gue ingat Kemudian ada juga Ade Chandra Kemudian ada Akbar Hermawan Di saib kiri ada Aji Kurniawan Kemudian ada Rahel Radiansyah Di saib kanan ada Ibrahim Kosepa Wandi Babon Kemudian Ali Al-Akhya Di sisi penyerang Ini dia lah Ada Rizky Boski Ada Julham Ronaldo Jamrun Kemudian ada Papa Herman Jumapo Ada anak Medan Yang musim lalu Dua musim lalu itu Membuyarkan mimpi PSMS Menantuk masuk ke beberapa Berikutnya Siapa lagi kalau bukan Raffi Kalau di Medan dipanggil Drogba Kemudian ada Silvio Escobar Jadi itu adalah 23 pemain Yang saat ini ada Sudah pot Baru dapet kejutan juga Bahwasannya Persilah Lamongan Baru memperkenalkan Di Instagram mereka Lee Yunjun Lee Yunjun ini Mantan pemain Bayangkara yang pernah membawa Bayangkara juara Liga 1 juga ya Jadi ada dua gelandang Satu dari Chile Satu dari Korea Jadi bisa dikatakan Persilah Lamongan Kalau Tidak ada ramah lintang Akan Sudah komplit lah Pemain asingnya Satu dari luar Asia Dan satu dari Asia Ditambah lagi Mereka sebenarnya punya Dua naturalisasi Jadi ada tenaga impor Sebenarnya kan Ada dua naturalisasi juga Herman Jumapo Yang staminanya Gak habis-habis Bisa dibilang Yang kalau cerita sama Dwi Rapi Yang gak selalu Mengatakan Herman Jumapo Jaga makan Jaga ini segala macam Hingga bisa bermain Dengan usia Sampai usia seperti itu Kemudian Ada Escobar Yang aku pernah lihat sendiri Ketika memperkuat Passionis Medan Dia punya kecepatan Punya akselerasi bagus Dan punya time yang tepat Untuk bisa mencetak Jadi Tim Persilah Lamongan ini Salah satu tim yang Wajar mereka Mengatakan Mereka punya keinginan besar Untuk ke Liga 1 Walaupun harapan kita Seluruh tim-tim Liga 2 nanti Jangan jiper Ketika satu zona Dengan mereka Tetap all outer Yang terbaik Karena sepak bola Bukan matematika Segala sesuatu bisa terjadi Tetap fight Tetap rambas kerina Tetap Gila seratakan Dan tetap rap-rap-rap Itu aja mungkin dong-dongan Kalau ada komen Atau tambahan-tambahan lagi Silahkan komen di channel Terima kasih Sampai jumpa di channel 2 TV Thank you